Hotman Paris mendadak menertawakan Sunan Kalijaga yang diskagmat langsung oleh Fena Melinda Selaku kuasa hukum Fena Melinda ia tertawa saat tahu jika Ferry Irawan ternyata membelikan cincin yang belum lunas kepada kliennya Sunan Kalijaga terlihat hanya terdiam saat Fena Melinda menantang dirinya Fena Melinda menjelaskan dengan detail satu persatu kepada Sunan Kalijaga soal apa saja yang diminta oleh Ferry Irawan hingga hal tersebut ditertawakan langsung oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum Fena Melinda haha cukup emak-emak yang aku latih 15 menit mampu debat dan hore terdepan tulis Hotman Paris dilansir dari akun Instagram pribadinya hingga Hotman Paris mentertawakan Ferry Irawan yang terlalu banyak melakukan konversi pers makanya jangan kompres semulu ketawa lihatnya sambung Hotman Paris Hotman Paris mentertawakan saat rombongan Ferry Irawan ramai-ramai melawan Fena Melinda beramai-ramai turun lawan emak-emak katanya bagi Hotman itu baru kliennya yang turun tangan melawan Sunan Kalijaga secara langsung apalagi kalau Hotman yang turun tulis Hotman Paris hingga ia menertawakan cincin Ferry Irawan yang belum lunas cincin belum lunas hahaha perutku sakit sebutnya sebelumnya Fena Melinda skakmat Sunan Kalijaga setelah sidang perceraian dengan Ferry Irawan di depan awak media Fena menanyakan apa maksud dari pernyataan Sunan yang menyebut ia terancam empat tahun penjara namun pengacara Ferry itu malah beberapa kali pergi meninggalkan Fena dan awak media awalnya Fena menjelaskan bahwa ia akan mengembalikan semua barang Ferry Irawan sebelumnya Sunan mengaku mendapat surat kuasa untuk meminta dan mengambil semua barangnya ke Fena namun menurut pihak Fena surat tulisan tangan Ferry tersebut bukanlah surat kuasa resmi yang seharusnya ditanda tangani di atas materai hingga Fena meminta pihak Ferry menyiapkan suwar kuasa secara resmi dengan materai untuk pengembalian barang tersebut gini Bang ini kan surat personal antara Bang Ferry dan Bang Sunan ujar kuasa hukum Fena dilansir dari kanal YouTube Intense investigasi Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 namun saat itu Sunan Kalijaga malah pergi menjauh dari Fena dan awak media Bang Sunan kenapa pergi ujar Fena Melinda Bang Sunan tolong balik dulu dong sambungnya Fena menjelaskan pihaknya meminta surat kuasa untuk pengembalian barang Ferry nah yang kita minta adalah surat kuasa untuk pengembalian barang harus ada materai jelas Fena Bang Sunan tolong ke sini lagi kita selesaikan secara baik-baik ujar Fena Hai pemirsa selipopu TV jangan lupa comment like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya